Bismillahirrahmanirrahim Atau Israel itu dilindungi oleh Tuhan Yesus Dan karena itu tidak terpapar oleh virus Corona Ini adalah pernyataan yang dibuat oleh komentator yang tampaknya dari Kristen Dan karena itu saya mencoba sekali lagi untuk menelusuri media-media milik Israel sendiri Antara lain adalah Jerusalem Post, kemudian juga Judean Adronaut, Haret, kemudian Time of Israel Justru saat ini kalau dilihat secara faktual ya Terutama yang dipresentasikan oleh media-media saat itu Israel sedang menghadapi punsat inkubasi virus yang luar biasa Data terakhir menunjukkan bahwa hari ini Israel itu menderita pukulan yang sangat mematikan Karena negara yang sekecil itu sekarang sudah terjangkit sekitar 6.200 orang Yang mati 31 Dua hari yang lalu atau tiga hari yang lalu baluk 4.000 Jadi peningkatannya sangat tajam itu Dan berita-berita terakhir menunjukkan bahwa Menteri Kesehatan sendiri, Litsman, beserta istrinya Itu sekarang sudah dinyatakan positif kena virus Corona ini Dan ketika menteri ini masih terus bekerja Tampaknya dia adalah orang dari Yahudi Ortodok Kalau dilihat dari PG-nya itu Dan terus bekerja dan pada gilirannya menular ya Sehingga kepala Mossad, kepala intelijen Israel Dan NSC, ini bagian-bagian militer dari Israel itu sekarang mengkarantina diri Jadi hampir semua pejabat di Israel sekarang itu Dikepung oleh virus Corona saat ini Nah termasuk kota-kota yang menderita pukulan Israel paling besar adalah Kota-kota yang ada di Yerusalem itu sendiri Dimana disana ada lingkungan sub-urbon Yang banyak dihuni oleh Yahudi-Yahudi Ortodok Itu banyak sekali terkena dan melonjak Begitu juga pokoknya dari kota dari Yerusalem ke Tel Aviv Itu banyak sekali yang terkena ini Nah seorang peneliti dari Yudhian Adronov Buas Lev mengatakan bahwa Situasi yang ada di Israel hari ini Itu seperti api yang liar di padang rumput Jadi luar biasa ini Kita kalau tahu tentang gambaran Tentang bagaimana satu kawasan kena musibah kebakaran Kemudian rumputnya itu mengering Maka biasanya itu memang akan sangat habis semua itu Kondisi inilah yang digambarkan langsung oleh Buas Lev Salah satu pejabat dari Israel Dikutip oleh Yudhian Adronov Nanti akan linknya kita buat semua Dan inilah tampaknya juga merupakan balasan Kita tahu balasan terhadap Israel Zionis dan saya menduga ini adalah Inkubasi untuk menjadi dajal itu Karena nanti dalam terminologi akhir zaman Memang dajal itu pada gilirannya memang membuat kerajaan di Israel itu Dan ketika Yahudi-Yahudi ortodok itu habis Maka sebenarnya dajal itu yang menguasai Mereka yang mengeringkan Danau Tiberias itu Danau Tiberias yang sering di Yang menjadi indikasi tentang Mengeringnya Danau Tiberias itu adalah Indikasi tentang dekatnya umat manusia dengan hari akhir zaman itu Dan memang inilah kekejaman Israel yang luar biasa gitu ya Kalau kita tahu Pemirsa yang berbahagia Saat ini misalnya Wilayah-wilayah Palestina Di mana-mana orang Arab Palestina itu masih tinggal Itu sudah terpisah sama sekali antara Ramallah dengan jalur Gaza Banyak yang mengatakan bahwa jalur Gaza hari ini Adalah penjara terbuka bagi Israel Dikepung dari manapun oleh Israel Nelayan-nelayan yang ada di Gaza Itu dibatasi untuk mendapatkan ikan Untuk perawunya itu hanya sekitar 6 km dari darat Dapat apa itu kalau para nelayan hanya mendapatkan Jangkauan sekitar 6 km dari garis pantai itu Jadi kekejaman Israel Baik dengan tetangganya atau dengan luar negeri itu memang luar biasa Ini sekedar untuk memberikan respon Jadi orang-orang yang belum membaca tentang situasi Israel Nampaknya ini dari komentator-komentator Kristen Nanti akan saya tunjukkan Video-videonya Atau media-media online-nya yang bisa diakses dengan mudah Ini dari koran-koran resmi Koran-koran besar Israel Bukan dari Facebook Bukan dari amatir Dan inilah yang kelihatannya akan menjadi Malapetaka yang mematikan Bagaimana bisa ketika sebuah pemerintahan Bahkan Benyamin Netanyahu sendiri sudah dites coronavirus ini Hanya saja memang kabarnya masih negatif itu Karena apa orang terdekatnya Itu sudah positif kena coronavirus Dan Menteri Kesehatan sudah positif kena coronavirus Besar istrinya Dan itu membuat Kepala Mossad Kepala NSC Semuanya Akhirnya Menghadapi tes coronavirus ini Dalam satu negara yang sangat kecil seperti Israel Dengan lonjakan Virus yang begitu kuat Saya kira ini adalah Suatu indikasi Bahwa memang Benar-benar Israel sekarang ini Hanya seperti rumput liar Yang dilalap habis oleh Api itu Dan tampaknya Belum ada Yang namanya Antivirus yang dikembangkan Yang sudah terbukti bisa digunakan oleh Israel Itu tidak ada sama sekali Semuanya kebingungan ini Israel ini Dan ketika dia mencoba Untuk memberikan batasan terhadap Kristen Ortodok Maka yang akan terjadi kemudian adalah kekerasan horizontal Antara bukan Kristen Ortodok Yahudi Ortodok maksud saya Itu akan terjadi kekerasan horizontal Kita tahu bahwa Kita tahu bahwa Yahudi Ortodok ini betul-betul anti teknologi Dan sistem penjelasnya hanya didasarkan pada kitabnya itu Termasuk kitab Talmud itu Dan dari situlah kemudian kemungkinan ya akan terjadi kerusuhan sosial Para pejabat di Israel sendiri sangat hati-hati Untuk memberikan lockdown di wilayah-wilayah Dimana Yahudi Ortodok itu berada Tetapi ketika tidak diambil ini Maka api akan menjelar kemana-mana Dan memang ini dilema yang sangat besar Yang dihadapi oleh Israel Dan ini saya kira Tidak apa-apa Biarkan saja Israel menghadapi situasi seperti ini Kita tidak rugi sama sekali Tanpa Israel, tanpa Zionis Dunia akan menjadi tenang itu Dan saya yakin bahwa Dengan informasi-informasi yang kita berikan ini Sebetulnya saya sendiri punya maksud Supaya kita semua bisa merenung Jadi kalau sebuah negara Diperintah oleh pemerintahan yang zalim Menindas rakyatnya, korupsi, dan lain sebagainya Itu tinggal tunggu kehancuran saja Ini supaya kita merenungkan bersama-sama Apa yang dialami oleh Israel Itu juga dihadapkan pada situasi yang berkembang di Itali Seperti yang baru saja saya sampaikan Juga di Amerika Dan ini semua menandakan bahwa Betul-betul kalau lihat Kita berpikir by data Dengan data yang ada Memang virus corona ini Betul-betul menyasar kepada orang-orang yang zalim Nyaris tidak ada yang lolos itu Ini saya tidak Sekali lagi saya tidak tahu persis Apakah ini layak disebut sebagai tentara Allah Tapi saya katakan ini adalah Peringatan yang keras dari Allah Adanya virus ini adalah Peringatan yang keras dari Allah SWT Tinggal reaksinya dari manusia itu seperti apa? Ya sama seperti zaman Nabi Musa dulu Pemimpin yang zalim Diingatkan dulu Dengan berbagai wabah Bahkan darah Bagaimana bisa Darah bisa diadal di mana-mana Di sungai Nil itu merah jadi darah Itu adalah peringatan dulu Dan kalau tetap membandel Ini bukan satu-satunya peringatan Fir'on dan tentaranya Ditenggelamkan Dan mestinya memang sebetulnya Israel itu harus banyak belajar dari Sejarah yang dialami oleh Bani Israel Pada masa dahulu itu Tetapi sekali lagi Memang Israel yang ada sekarang Adalah Israel Zionis Yang tidak merupakan keturunan Yaakum dari Yaakub Atau dari Israel itu sendiri Jadi Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yaakub Tetapi dia beragama Yahudi Dan disebut sebagai Yahudi Eskenati Yahudi suku ke-13 Atau sering kita sebut sebagai Yahudi Zionis Inilah beban berat yang tampaknya Harus disangka oleh Israel Dan rasakan peringatan ini Mudah-mudahan orang semua Yang melakukan kezaliman terutama Bisa merenungkan Bahwa ini betul-betul Peringatan keras dari Allah SWT Dan karena itu Baiknya kita tunduk Dan patuh terhadap Apa yang diperintahkan Allah Menjauhi larangannya Dan kemudian juga Jangan menindas Jangan mengorupsi uang rakyat Itu betul-betul dosa yang sangat berat Dan tampaknya apa yang dihadapi oleh Israel Pada saat ini Ini baru inkubasi Belum terjadi ledakan Mungkin beberapa minggu ke depan Ini akan terjadi ledakan yang cukup besar Di Israel itu Bila itu fake walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh